Maka bersatu Ayo Apa yang menyebabkan orang berpecah lorah Apa yang menyebabkan orang bertengkar Satu Apa itu Kepentingan politik Biasa kita lihat di kantor-kantor wali kota Kantor bupati Kantor gubernur Baru 3 bulan sudah dilantik Gubernurnya dengan wakil gubernurnya Sudah bermusuhan gara-gara apa Bermusuhan karena apa Pembagian proyek Dijambi tidak kita lihat malam ini Kita doakan pemimpin kita Rukun dan damai Apalagi yang membuat orang biasa berpecah belah Gara-gara apa Kesombongan Apa itu sombong Pakai barang mahal Wali kota, kepala dinas Pak camat Mau pakai mahal apa itu sombong Tidak selama itu halal memperlianmu Pakai itu barang-barang mahal Ibu-ibu pakai itu emasmu Kalau perlu tulis di jidatmu Emas 24 karat Apa itu sombong Tidak pakai itu berlianmu Supaya orang tidak menghina kamu Kapan sombong Ketika kau hina orang miskin Contoh Kau tahu ini bajuku Krokodil Cabuaya Ini 2 juta ini Papa tahu krokodil Yang cabuaya Kalau aslinya Kepalanya menghadap ke dalam Palsunya menghadap ke luar Dia jadi buaya darat Apa sombong pakai baju mahal Tidak Kapan sombong Ketika kau hina orang yang pakai baju murah Eh ini bajuku 2 juta Kamu bajumu 190 ribu Cicin tempat kali Eh sombong Ibu pakai emas Pakai Supaya orang menghargai kamu Tapi kapan sombong Ketika kau pakai emasmu Kau hina orang yang tidak pakai emas Sombong Apa penyebab orang sombong Satu Bertambahnya jabatan Pejabat Jangan sombong Kenapa Ada batasnya Kepala dinas Semua sombong Kau jadi kepala dinas Karena disuka ke wali kota Biar dia suka ke wali kota Kalau istrinya wali kota Tidak suka Tidak jadi Sudah mau dilantik Tiba-tiba istrinya wali kota Lihat siapa ini Jangan lantik ini Suka selingkuh ini Ayo Kapolri semua sombong Ada batasnya Apa batasnya Pensiun Biar sepulsa Kapolri kalau pensiun Wabilahi topik Kau hidayah keluar Anggota DPR Mau sombong Jadi anggota DPR Karena dipilih Kalau tidak dipilih lagi Wassalam Wali kota saja Tidak boleh sombong Apalagi kalau pegawai honor Kapolri saja Tidak boleh sombong Apalagi security Yuk Yang kedua Penyebab datangnya sombong Kata Nabi Bertambahnya ilmu Jangan sombong Karena ilmu Karena Allah jelaskan Saya tidak berikan kamu ilmu Kecuali sangat sedikit Mana Orang yang berilmu sombong Termasuk ustaz Ada ustaz yang sombong Banyak Mana ustaz yang sombong Yang mau benar sendiri Tidak mau menerima Perbedaan pendapat Ada ustaz Begitu berbeda manhaj Berbeda masyaf Semua orang di kafirkan Semua orang dimasukkan neraka Ini neraka Ini Kayaknya dia panitia hari kiamat Iya tuh Maulid bid'ah Israq mi'rat bid'ah Hadraq bid'ah Solat Berdoa Berjamaah setelah solat Berdoa bersama bid'ah Jabat tangan selesai solat Bid'ah Ini kan ada kita lihat Dia duduk paling depan Assalamualaikum Assalamualaikum Langsung saja berdiri Tidak hargai orang dia lewat-lewat Itu kalau di kampungku Kau nak pukul orang pantatmu Boroh Yang sombong gara-gara ilmu Apa yang kau sombongkan dengan ilmu Allah tarik ilmu Hah Kau pikun Ada obatnya pikun Ada orang pak Tinggi sekali gelarnya Banyak Tapi akan sombong Begitu mau pensiun Mulai pikun-pikun Diprotes sama istrinya Pak Biasanya kalau kau mau pergi mengajar Aku cium-cium jidatku Ini sudah hampir dua minggu Tidak pernah lagi aku cium saya Langsung dalam hati suaminya Ih berarti siapa aku cium selama ini Ternyata pembantunya dia cium Dan juga modus Mantan-mantan sudah dengar begini Besok didapat di kamarnya pembantu sama anaknya Ih kukira mamak munak Eh Modus Yuk Yang ketiga penyebab sombong Apa itu? Bertambahnya Harta Yang keempat Bertambahnya Amal ibadah Nah ini bisa menjawabkan sombong Penyebab percaya persaudaraan Kesombongan Yang ketiga penyebab datangnya ke Perpecahan Sangka buruk Sakwa sangka Tiba-tiba Wali kota bikin mutasi Cak Yang tadinya kepada dinas Tiba-tiba menjadi staff ahli Ahli yang tidak ada staffnya Sangka baik Kenapa saya dipindah Sangka baik Oh bahwa wali kota berarti Mau saya lebih belajar Dan lebih banyak waktuku untuk keluarga Sangka baik Saya dulu Bak Bu 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 Saya dulu tamat SMA Mau jadi dokter Mau jadi dokter Ikut UMPTN waktu itu Saya ikut bimbingan tes Bimbingan untuk lulus Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus Saya solat tahajud 40 malam berturut-turut Ibu bapak saya doakan Saya juara di sekolah saya Begitu tes fisik Tidak ada namaku Tidak lulus Saya protes kepada Allah Ya Allah Kenapa kau tidak kasih lulus Saya jadi dokter Kau tidak rugi jadi Tuhan Kalau saya jadi dokter Ternyata saya tahu jawabannya Waktu itu IPC saya ambil Saya lulus IPS Saya lulus di Sospol Pulang saya kuliah Dekat UNAS Terjadi tabrakan Berceceran darah di asfal Saya turun tolong dia Dia yang tabrakan Saya yang pingsan Ternyata Saya tidak bisa lihat darah Sampai detini Kalau saya lihat itu Di Whatsapp Orang-orang makut ikam Itu langsung Saya kayak mau punta Ternyata Saya tidak bisa lihat darah Allah tahu Eh Ustadz Kau tidak usah jadi dokter Penyebab Sunti-sunti Kau jadi dokter Tapi dokter apa Dokter fisikis Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton